untuk cost nya di body 1 kalau sudah sekarang kita melakukan operasi di panjang prosesnya jadi terus 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 kita terus 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 ini adalah secara ini saya akan menggantinya jadi misalnya misalnya kita untuk 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 bisa digeser melebarkan kemudian setelah mengatur nama-nama interface biar kita lebih untuk konfigurasi masing-masing seperti ini saya coba masuk ke IP kemudian ke DHCP selamat datang di YouTube namun anda lupa pembina sini atau mungkin anda punya router yang sudah butuh secara normal tetapi anda tidak bisa record atau yang anda gunakan ini tidak bisa butuh secara normal penasaran bagaimana caranya jangan teman-teman tetap di silahkan subscribe terlebih dahulu dan juga tekan tombol lonceng supaya mendapatkan selanjutnya atur dms di mikrofon masuk ke IP kemudian dms Halo guys jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai program berikutnya setiap perangkat penutup atau perangkat penutup di desain untuk menggunakan layanan selama 24 jam atau satu hari terakhir bagaimana jika ruter yang sudah berjalan selama berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun jika sudah berguna kan sudah tidak mati atau tidak bisa berimat nah teman-teman jangan sakit karena sebelum anda memutuskan untuk menservis perangkat tersebut anda bisa lakukan kondisi yang pertama misalnya saya memiliki ruter yang sudah booting sekarang atau jadi butuh normal ini biasanya kalau di ruter itu agak jika jika tidak tersedia kita bisa lihat lampu ACP atau lampu Yes ini biasanya selama dua kali yang pertama anda bisa coba untuk mendisable antivirus kemudian Firewall dan juga yang kedua jika di lepas terdapat beberapa macam interface seperti interface wireless interface vendor dan cloudbook atau interface pdp dan lain-lain jika tidak anda butuhkan anda bisa melakukan kemudian yang ketiga anda bisa konfigurasikan di laptop menggunakan jadi tiga poin tadi anda konfigurasi di sisi kemudian yang nomor empat anda bisa coba gunakan tabel internet yang selain kenapa karena mungkin tabel yang anda ingin menggunakan kemudian yang nomor 5 anda bisa coba gunakan interface yang lain jadi biasanya di ruter jika kelima langkah cara remote tadi juga anda lakukan tetapi anda masih tidak bisa meremotor mikrotik maka solusinya anda bisa lakukan reset konfigurasi baga contoh kasus anda punya ruter mikrotik tetapi anda lupa username dan password yang digunakan karena terlalu strong jadi anda lupa kombinasi username dan password yang digunakan atau mungkin anda tidak sengaja melakukan ruter mikrotik yang ada di ruter mikrotik sehingga anda tidak bisa meremotor mikrotik nah solusinya anda bisa lakukan reset terhadap ruter mikrotik proses reset ini sebenarnya ada dua ada soft reset dan ada hard reset kalau menggunakan soft reset ini anda harus memiliki akses ke dalam ruter nah kalau kasusnya anda lupa username password anda bisa lakukan hard reset hard reset ini juga ada dua berbentuk tombol berbentuk tombol reset atau mungkin berbentuk pin reset jadi anda bisa gunakan salah satunya kemudian kita bisa kasih power kemudian kita tunggu sampai lampu aliku user atau ACT ini klik atau kurang lebih dua ketika sudah klik seperti ini tadi tombol resetnya bisa kita lepas dengan begitu nanti ruter kemudian kita booting semua konfigurasi yang ada di ruter itu akan dilakukan kemudian untuk meremotor ruter kita bisa menggunakan username admin dan password password kita sekarang coba remote ruter dengan ruter dengan ruter kita bisa tunggu ruter nama ruter kemudian kita bisa buka aplikasi link kemudian juga bisa ditutup saja sekarang kemudian kita tunggu kemudian kita tunggu kemudian kita tunggu kemudian kemudian krisis kemudian krisis kemudian krisis klik gemuk kemudian krisis jadi saya menggunakan ganti 192 168 88 dan aku di dalam ruter terdapat default penggirasi Halo bisa terus terdapat default penggirasi Anda tidak bisa meremetr jadi solusinya bisa selain kita tidak butuh kita bisa misalnya disini saya dengan begini Router sudah siap untuk kebetulan tombol risetnya terletak dibawah masing-masing biasanya tombol riset itu terletak di dekat power plug atau ada juga jadi berbeda-beda supaya anda mengetahui dimana tombol riset biasanya ada tulisan rest atau misalnya Router yang anda miliki ini tidak bisa booting dengan sempurna atau mungkin kasusnya karena lampu LED-nya ini blinking atau bootload puternya tidak bisa anda remote anda juga bisa melakukan desain maka solusinya anda bisa melakukan install ulang terhadap Hai puteras yang ada di cara installnya anda bisa gunakan aplikasi bernama netinstall Oke kita akan coba download netinstall dan juga operating system yang digunakan oleh tuker 91 kita buka mikrotik.com kemudian kita masuk ke menu nah disini ada beberapa macam aplikasi yang bisa kita gunakan ada binggok, ada binggok, ada netinstall kita bisa download aplikasi netinstall setelah anda mendownload netinstall maka langkah selanjutnya itu anda juga membutuhkan yang namanya dan setelah pemilih itu terakhir atau operasi sistemnya nah Rb 931 nama lainnya udah ya abis itu menggunakan truter maka anda juga harus mendownload jadi kalau misalnya ruter yang anda gunakan itu adalah 951 atau nama lainnya adalah untuk mengetahui Router S yang akan digunakan Anda bisa gunakan Ctrl-File kemudian Anda ketika ada macam-macam Router Router Anda itu yang mana misalnya 951 UI 2HMB 951 UI 2HMB itu menggunakan Router US jadi Anda bisa gunakan yang versi kemudian oke setelah proses download sudah selesai kemudian di next lagi disini saya simpan file-nya tadi itu file-nya saya simpan di dalam folder sampai disini nah ini adalah aplikasi yang install aplikasi yang digunakan di sini juga ada bisa berarti identitasnya ya identitasnya masih nah hati-hati untuk teman-teman yang menggunakan kebanyakan teman-teman itu tidak mengextract jadi file-nya itu masih di dalam kemudian Anda rang atau Anda jalankan sebenarnya seperti ini sesuai dengan nama teman-teman ya silahkan ya sebenarnya jika seperti ini aplikasi net install itu bisa terbuka bisa berjalan namun saran dari kalian supaya proses net install ini bisa berjalan dengan lancar Anda bisa ekstrak terlebih admin ini di user ada admin kripto tadi disini ada tombol password silahkan di klik kemudian untuk pengguna Anda juga bisa jalankan sebagai rangas admin supaya proses installnya bisa berjalan dengan langkah pertama untuk melakukan install ulang puter 931 ini kita bisa setting kita masuk ke dalam menu bisa disini ada parameter booksever yang klien sebutnya bisa langsung dimisi terus dengan play oke 12 168 1.1 konfigurasi dengan install cukup seperti ini kemudian kita lakukan konfigurasi di sisi laptopnya di sisi laptopnya juga harus kita konfigurasi disini 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 jika Anda punya interface yang tidak terpakai Anda bisa lakukan disable telepon jadi interface yang aktif banyak interface ethernet kemudian kita berikan halangan yang satu segmen dengan aplikasi yang install tadi misalnya disini saya kasih 192 158 172 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 182 172 ke-1 karena di-router ini terputusnya itu terletak ada ke-1 hati-hati mungkin teman-teman sering mengalami masalah prosesnya simpel ini tidak bisa berjalan atau ruter yang anda meneksi saling tidak muncul-muncul di dalam kabel yang dari laptop terhitung ke-1 atau biasanya itu terletak di s1 seperti ruter di-router 13 saya menggunakan oke untuk memasuki mode netisal kabel power ini bisa kita cabut terlebih dahulu kemudian tombol reset bisa kita tekan kemudian kita tunggu hingga kurang lebih 15 detik atau sampai router selama router belum terdeteksi di aplikasinya kita bisa tekan tombol reset sudah muncul seperti ini Anda bisa lepaskan bisa masuk kemudian disini yang terdeteksi ini tidak hanya router Anda saja ini kan kita percayaan Rp9.1 dengan Rp9.9 nah disini yang kita deteksi tidak hanya router ini saja tetapi ada partisi partisi dari laptop saya hati-hati dalam menggunakan Rp9.1 karena apa? karena kalau salah install nanti bisa jadi letak Anda yang menjadi router jadi Anda harus satu-satunya pasukan Anda klik dulu routernya Rp9.1 kemudian Anda bisa cari gimana letak Anda menyimpan operasi sistem yang tadi Anda download misalnya disini atau di dalam data kemudian folder jadi masuk ke sistem kemudian kemudian disini ada tip hold konfigurasi jadi kalau ini diciptakan nanti konfigurasi yang ada di dalam router ini tidak hilang tetapi kalau kasusnya teman-teman lupa username dan password kemudian ini anda cinta ya percuma Anda tetap tidak bisa login ke dalam di sini juga ada parameter apply default konfigurasi jadi kalau Anda membutuhkan default konfigurasi dari router Anda bisa aktifkan dengan mencintang ini setelah Anda memastikan memilih Rp9.1 atau router ini setelah Anda yakin Anda bisa klik tombol install kita tunggu prosesnya oke setelah selesai statusnya nanti adalah dan kemudian menginstalasi jenis suksesful nah setelah proses netinstall ini berjalan dengan sempurna kita bisa close aplikasi netinstall kemudian kita bisa coba remote menggunakan bintang nah ini ternyata perangkat saya sudah putih dengan MAC address sekian 26.31 jadi karena tadi saya tidak mencintang apply default konfigurasi jadi di dalam router ini tidak ada default konfigurasi tidak ada alamat IP 192.18.18.18.18.18.19. jadi router ini dalam kondisi kosongan sudah siap Anda konfigurasi dan nambahkan address oke kami memiliki sedikit catatan di sini yang pertama jangan terlalu kuat dalam menekan tombol reset karena ketika Anda menekan terlalu kuat nanti takutnya tombol reset tersebut malah rusak dan malah tidak bisa Anda gunakan atau tidak bisa dipungsikan nah yang kedua sebelum menjalankan aplikasi netinstall Anda bisa terlebih dahulu mematikan Windows Firewall kemudian Defender dan juga antivirusnya untuk kondisi yang ketiga misalnya router yang Anda miliki ini mati mati seutuhnya jadi tidak bisa booting tidak bisa berikutnya tapi dikatanya juga mati nah solusinya Anda bisa coba gunakan adapter yang lain saran dari kami misalnya router yang Anda gunakan itu adapternya dalam 24 volt maka Anda juga bisa gunakan adapter lain yang sejenis setelah Anda menggunakan adapter yang lain tetapi router tetap tidak bisa booting router tetap tidak bisa nyala berarti kerusakannya terjadi pada agar router nah solusinya jika seperti itu Anda bisa konsultasikan ke vendor tempat Anda membeli perangkat dengan mikrotik oke demikian mikrotik tutorial kali ini bagi teman-teman yang routernya mengalami rupa user-nya data bot kemudian router booting tetapi tidak jadi remote atau router yang Anda miliki ini gagal booting Anda bisa coba lakukan troubleshooting seperti yang kita lakukan tadi terima kasih sudah menonton dan bagi teman-teman yang ingin berdiskusi langsung dengan kami silahkan ikuti pelatihan yang kami adakan untuk jadwalnya kapan nanti akan kami di kolom deskripsi bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan juga tekan tombol like supaya mendapatkan sampai jumpa di mikrotik tutorial selanjutnya bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati siapa on YouTube channel mikrotik indonesia di video kali ini kami akan membahas mengenai fungsi tombol mode pada router mikrotik nah penasaran kan digunakan untuk apa jangan kemana-mana simak di YouTube channel mikrotik indonesia dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami ada varian utamikotik yang biasanya terdapat tombol tombol mode ini biasanya terdapat di bagian samping atau didekat tombol reset atau didekat tombol mode di Mikrotik ini ada pada varian router bot suhu biasanya ada di router AAP series kemudian CAP series ada juga hub mini dan Router yang saya gunakan ini adalah 700 series atau X-series tombol mode ini pertama kali muncul di Router OS versi 6.40.33 jadi fungsi dari tombol mode ini kita bisa kolaborasikan dengan fitur atau dengan sistem scripting dimana nanti kita bisa membuat script kemudian kita bisa eksekusi script yang kita buat menggunakan tombol mode oke untuk contoh konfigurasinya kita akan coba buat konfigurasi yang segera yang pertama kita akan remote router Mikrotik nah ini dia router saya saya kebetulan pakai router rp760 igs atau X-s kita remote kemudian kita akan coba buat script masuk ke dalam sistem kemudian di script ini kita akan coba buat script yang sederhana karena misalnya misalnya perintahnya adalah misalnya kita kasih nama reboot kemudian scriptnya adalah sistem reboot setelah itu kita bisa play oke kemudian untuk memberikan aksi terhadap tombol mode yang ada di router bot ini kita akan masuk ke dalam menu sistem kemudian router bot nah jadi untuk router yang terdapat tombol mode nanti di dalam menu sistem router bot terdapat menu atau tambahan kemudian untuk mengaktifkan tombol mode yang ada pada router ini kita bisa klik oke oke untuk tahap pengujian kita bisa coba tekan tombol mode yang ada pada router bot ini kebetulan tombol mode yang ada pada router bot ini kita bisa coba tekan tombol mode yang ada pada router bot ini kemudian kita bisa amati apakah si ruter ini akan ribut atau tidak di ruter saya ini kebetulan ada ruter nya sehingga kita bisa tahu kondisi dari ruter kira ini kita bisa tunggu sebentar lagi nah biasanya setelah dip dua kali si ruter ini sudah dan bisa kita remote kita coba remote lagi menggunakan nah ini dia ruter ini baru saja ribut jadi seperti tadi fungsi dari tombol mode pada ruter yang mau saya tekankan disini bahwa tombol mode ini tidak hanya digunakan untuk meribut namun tombol mode ini mungkin untuk contoh kasus lain teman-teman bisa lakukan jadi ketika link 1 mati kemudian nanti akan pindah ke link 2 nah perpindahan ke link 2 ini teman-teman bisa gunakan tombol mode ini atau mungkin digunakan untuk membekap ruter jadi ketika teman-teman tekan tombol mode ini nanti si ruter akan membuat kelebihan secara jadi sekian mikrotik tutorial kali ini terima kasih sudah nonton dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami supaya video ini bisa lebih bermanfaat silahkan share video ini dan jika ada pertanyaan silahkan kirimkan di kolom peningkat di bawah video ini terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya 3 3 4 4 4 5 5 5 6 Hai guys, ketemu lagi di Mikrotik Tips dan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi-fungsi tombol reset Seperti ini ada tombol resetnya dan hampir di semua routerboard yang lain juga ada tombol reset Untuk apa fungsinya dan bagaimana cara pembunuhnya, simak video ini Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi tombol reset dan sebelum video ini kita melalui Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu di channel ini karena kami akan selalu memberikan informasi dan video-video yang menarik Seperti networking dan networking Baik, kita sekarang akan ngomong mengenai tombol reset Jadi hampir di semua routerboard itu ada yang namanya tombol reset, ada yang bentuknya agak di dalam gini sehingga harus ditutup Ada juga yang ada tombolnya Nah, fungsinya apa? Ternyata fungsinya ada banyak Tadinya mungkin kita akan berpikir bahwa oh itu cuma untuk ngereset configuration Ternyata enggak Ternyata fungsinya ada banyak Yang pertama Kalau kita menekan tombol reset 3 detik Maka Kita akan masuk dalam mode yang disebut untuk update firmware Untuk apa? Kadang-kadang routerboard itu karena satu dan lain hal itu gagal booting, gagal masuk ke OS Sehingga kita harus melakukan upgrade firmware Nah, nanti itu akan dikombinasi dengan program install Di mana kita akan mengoptikan firmware-nya yang baru Sehingga routerboard itu bisa menjadi booting yang baru Itu yang tiga detik pertama Kemudian kalau kita menekan tombol reset ini 2 detik lagi Maka routerboard akan menghapus konfigurasi Kita akan ke default configuration Gimana setelah kita menekan 5 detik ini Itu lampunya blink Jadi kalau kita nol Setelah kita tekan 5 detik sampai LED-nya blink Kemudian kalau kita menekan tambahan 5 detik lagi Maka router ini akan dalam mode capsman Jadi wireless access point yang kita sedang setting bisa tergabung dalam jaringan capsman Sehingga bisa dikonfigurasi secara besar melalui capsman Itu kalau 10 detik Dan di mode 10 detik ini Lalu itu LED-nya sudah tidak blink lagi Tapi akan menyala Ini Ini menyala terus Itu yang 10 detik Kemudian yang terakhir Yang terakhir kalau kita menekan 15 detik kemudian LED-nya akan mati Di sini artinya bahwa kita akan masuk ke mode netinstall Di mana kita bisa Melakukan instalasi router OS yang baru Lalu kita juga harus menyiapkan Software netinstall Untuk melakukan netinstall Dan juga mungkin kita harus siap juga File router OS-nya yang ingin kita install yang terhasil Nanti untuk cara-cara melakukan netinstall bisa disimak di video Untuk yang lain ada beberapa video yang sebetulnya Di mana kita sudah melakukan tutorial untuk netinstall Jadi ini tadi 4 macam fungsi dari tombol reset Jadi kadang-kadang kita tidak tahu Kita asal tekan saja Loco tidak mau ke reset Ternyata sudah kelamaan macam itu Atau kita ingin masuk mode netinstall Tapi kita baru memakannya 5 Detik misalnya Itu belum memakannya 5 Jadi itu tadi yang harus kita simak Kalau kita mau menggunakan tombol reset Sekian dulu video tutorial kali ini Kita akan sambung lagi di video yang lain Terima kasih Terima kasih Halo guys Jumpa lagi Dengan kami di bibliotek tutorial Biasanya Kalau kita menggunakan bibliotek Seling kali kita mengganti masalah Kalau kita lupa Akan password Untuk produknya Dan salah satu cara yang paling mudah Untuk atasnya adalah Kita akan reset Sehingga Semua konfigurasi akan cukup lagi Seperti pada saat kita terima barang Kalau kita berbeli Jadi tidak ada konfigurasi apapun Dan passwordnya pun Kembali ke asal Karena mikrotik sendiri ada berbagai macam hardware Jadi banyak sekali Cara risetnya pun macam-macam Tapi secara garis besar Intinya bahwa kita harus menekan kompolesi Kalau ini nggak benar Baik Pertama-tama Sebelum kita mulai melakukan desen Produk-produk ini Ada beberapa alat yang harus kita sediakan Oke Selesaikan Lalu kita ngembang B Kita ngembang Dan juga paper clip Kita mulai dari yang paling sederhana Ini adalah produk HP jalan ini akan sama juga dengan produk-produk yang serupa seperti haplight atau 3x disini akan ada tombol reset dimana kita harus menekan tombol ini kita bisa gunakan paperclip disini kita tekan tombolnya kita tekan tombolnya sambil kita melanjutkan power setelah ada lagunya bergerib 3x bisa kita lepaskan dan router akan melanjutkan proses sangat sederhana kemudian untuk produk-produk yang lain juga sebetulnya tidak jauh berbeda di sini juga ada lubang untuk reset dimana kita harus tekan tombol ini sambil kita memasukkan power kemudian baru kita lepaskan dan router akan melanjutkan proses ini yang agak berbeda mungkin produk-produk yang kita tekan kita tekan sambil kita menajakkan produk-produk seperti 433 ini selainnya kita kita tekan tombol reset ini juga sebetulnya ada fit disini yang bisa kita konekkan bisa pakai omel yang terkonekkan di sini sehingga kalau ini terhubung ini akan sama seperti kalau kita menekan tombol reset yang mungkin agak berbeda adalah kita buka puternya dimana harus cari tombol desainya dimana biasanya ini jadi sama seperti produk lainnya kita tekan tombol desainya sambil powernya kita kalau lakunya sudah berbeda 3 kali tinggal kita lepaskan dan proses akan berjalan juga produk SXT berlaku untuk semua SXT disini ada tombol desainya disini ada tombol desainya yang bisa kita tekan sambil kita hidupkan dengan menanjatkan PoE berbeda 3 kali komponenya kita lepas kemudian lanjutnya adalah menghubungkan router dengan laptop kita menggunakan kabel TV dan setelah terhubung kita bisa melakukan proses remote ke router menggunakan software Windows saat pertama kali kita login dengan Windows ke router yang fresh akan full pop up yang tulisannya itu adalah router OS default configuration dan untuk menghilangkan default configuration ini kita bisa tekan tombol remove configuration dengan cara hard reset ini pasti router sudah kembali lagi tanpa konfigurasi tanpa password sehingga kita bisa login nanti kan baru patutnya jadi cara untuk mengatasi dan semua akan kembali ke settingan awal sudah sekali terlalu ini dan ini disini kita sudah bersama dengan Pak Palen kita mulai untuk kali diskusi baik di kemarin itu ada teman saya ya baru begini terbang biasanya yang sering kali kita lupa lakukan sama kali itu adalah apa sama yang baru kita beli biasanya pakai oh semua orang tahu dia tahu pasti dan itu yang itu harus jadi yang harus kita lakukan pertama kali adalah pembuat apa apa respect ini bisa diyakus atau juga bisa jadi tidak ya kan gini apa ya apa ya kan 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 kalau melihat balong lain apa ya kan sampai hati apa ya yang pertama ah itu mana itu apa apa itu lah apa 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 selamat menikmati itu kenapa kita masih membuka jadi kita terkoneksi ke internet tapi beberapa port yang memang kita banyak sekali orang yang melakukan percobaan apa yang harus dilakukan adalah kita bisa menonaktifkan tidak perlu diantara servis-servis ini mana yang bisa kita pakai sebagian untuk pot yang kita pakai caranya adalah nomornya nih kalau orang yang dibawah dari Biasakan kita memilihkan temuk menarik kemarin kan saya itu ada fitur scan saya jalankan aplikasinya itu langsung kelihatan kemudian ada kalau nggak salah itu ada di situ ada malah perangkat-perangkatnya memang metrotik semua itu Pak memang metrotik banyak ya Pak tapi dari seksi keamanan kira-kira aman nggak kelihatan semua perangkat yang ada di dunia jadi memang sebaiknya nggak kelihatan kelihatan itu sebenarnya kelihatan dari neighbor discovery itu ada protokol namanya neighbor discovery tindaknya di metrotik sebetulnya di beberapa brand lain juga ada kayaknya saling bisa lihat kelihatan semua ya merk lain pun ada yang bisa kelihatan dengan neighbor discovery itu dan kalau di metrotik terutama di tempat umum sarannya adalah neighbor discoverynya dimatikan nah itu ada di menu IP neighbor kemudian di bagian discoverynya kita bisa matikan bahkan per interface per interface ya jadi interface apa saja yang menghadap ke arah pabrik jadi kita bisa mematikan internet discoverynya betul definisi pabriknya ini yang perlu jangan sampai salah kenapa karena misalnya LAN betulnya yang mana yang harus kita proteksi WAN-nya apa LAN-nya disini mungkin LAN-nya karena lebih banyak user disitu yang iseng-isengnya sementara WAN-nya kita ketemu sama router ASP yang kemungkinan isinya sangat kecil karena neighbor discovery ini hanya bisa terlihat di layer 2 atau di 1 source yang sama oh berarti cuma 1 segmen ya 1 segmen ya berarti kalau ada router lain dibukannya router-router belakangnya itu tidak kelihatan cuma 1 lagi dibukannya ada informasi ada informasi saya tahu bisa remote menggunakan berarti kalau network discoverynya saya matikan jadi saya nggak bisa bisa oh tetap bisa jadi gini kalau kita buka keluar listnya biasanya kita lakukan keluar listnya kemudian kita pilih salah satu memang kalau neighbor discovery yang dimatikan list itu nggak keluar tapi kalau misalnya sudah kita kita catat kita catat apa itu masih kita tetap kita tetap bisa remote untuk connect address mak winbox nya tetap jalan caranya juga sebetulnya meskipun kita tadi port winbox nya sudah kita pindah dan lain-lain tapi mak winbox nya belum jalan kenapa? karena ada lagi yang fitur yang namanya mag software Yep supaya ini ga tahu kita bisa cara matinya di menu kita tinggal matikan aja tapi kalau kita lihat di interface ada service yang jalan dan service itu digunakan oleh orang di luar jaringan ada beberapa service yang sangat sering dipakai dan bolong mungkin sering bolong juga tapi mungkin kalau jumlahnya wajar masih tapi kalau serangan DNS juga tapi profsi ini yang biasanya sering orang cari ada tetangga kita atau orang dimanapun itu mungkin traffic lokalnya gede tapi trafik internasionalnya kecil sehingga kalau dia posisi internasional kan pelan jadi dia mencari proxy yang ada di lokal lokalnya dulu tapi yang filmnya trafik internasional besar misalnya dia mau lihat film dari saya di Amerika dia akan akses ke proxy kita dulu baru 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 kita yang merah-merah hai 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 jadi bisa pakai jadi kurisinya adalah kita harus supaya proxy atau service-service yang ada dirita kita nggak dipakai orang lain iya caranya sih dan mungkin nggak hanya DNS dan proxy ya ada beberapa yang lain ya ada sambal juga caranya caranya adalah dengan menggunakan firewall cuma memang kalau kita menggunakan instalasi bawaan router itu biasanya internasionalnya itu sudah di proteksi kalau kayak ini router yang 4-7 bawah ini biasanya yang ter-satunya untuk One dan itu sudah router proteksi sudah ada settingan bawaan kalau router 1 kalau misalnya ternyata saya punya 2-an pakai ether 2 itu yang perlu kita buat lagi proteksinya atau kadang-kadang kita lihat luar ini ada default setting malah bikin luar kita hapus oh iya iya kadang-kadang kita nggak ngerti apa gunanya hapus hapus semua biar kita nggak pusing karena firewall routernya hilang itu harus kita protect service-service apa saja yang mau kita proteksi jadi hanya bisa digunakan oleh wizard kita di dalam headboard nanti yang diklu yang diklu hanya dari local network tidak dari filter ya jadi firewall yang kita filter chain-nya input karena itu kejadian ke router biasanya protokolnya kita pilih PCP atau UDP PCP misalnya kalau kayak proxy kan tergantung proxy kita mau port 8 80-80 misalnya kita nggak pilih port 8 atau port apapun yang mau dipakai oleh pengguna pengguna yang bisa penai bisa drop bisa jack makan menu juga makan menu juga itu apa namanya kita bisa service tidak hanya dan proxy tiba-tiba ada tersebut mungkin bank test nah kadang-kadang kita pengen tahu lokalnya berapa gitu tidak sengaja service kita terbuka dan tidak kita proxy terus kita tanpa password lagi kalau masih pakai default username admin misalnya bisa saja orang memanfaatkan service itu untuk bandwitas bandwitas ke router kita ke router kita berarti setelahnya kita atau dipaksa ngirim bandwitas kan bisa itu salah satu kemungkinan tiba-tiba tidak ada user kok di Windows itu kan ada aplikasinya pakai aplikasi itu juga bisa dan satu lagi sebetulnya bandwitas itu tidak hanya dari mother tidak yang di dari laptop pun bisa meribur terutama ini tidak benar-benar menjadi error itu terima kasih kalau kita berada di tempat yang atau kecuali kalau memang saya coba-coba pencet itu ternyata ada grafiknya ya itu ketika saya pencet emang bener ternyata sebelahnya teriak-teriak eh ruternya mati dan sebagainya kira-kira bisa nggak fitur apa itu tampilan monitornya itu dimatikan atau gimana itu aman orang lewat jadi memang kalau untuk kita kotakan ruter yang nggak terlalu aman saya isinya biasanya di pameran itu paling aman adalah fitur LCD-nya kita yang bisa jadi dari semua kira-kira langkah terakhir apalagi yang harus saya lakukan supaya setiap yang reset router saya nggak perlu lagi set ulang mbak jadi saya pengennya tuh setiap reset router tinggal pasang jalan jadi gini bagaimanapun juga yang namanya hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati karena itu dinikasi itu ada fitur untuk memasukkan BKB oke dan ini enggak cuma harus biasanya orang selesai jadi file backupnya usahakan bisa dipindahkan ke komputer lain bisa dengan cara manual jadi setelah selesai setting semua aman safe belajar kita copy manual atau bisa juga jadi bisa untuk cara otomatis membuat file backup dan selesai terkirim email ternyata di tengah jalan emailnya tidak orang lain email email bersamanya karena itu juga saran utamanya adalah pada saat membuat backup harus di pemenangnya benar Pak tadi Pak paling ingat bahwa file backupnya itu di NQG file backupnya iya harus di NQG di tapi saya enggak ada itu Pak fitur NQG lo Oh pasir pakai 292 dikit keren keren nah jadi fitur NQG ini memang belakangan juarnya agak terlalu karena memang dulu itu kan karena binari dianggap gak perlu Hai tinggal dikembungin punggung langsung jalan sekarang karena dia sebelumnya belum nanti pada saat saya mau ngelotel bekarnya itu di setiap looter bukan ada tombol resep itu kalau ada orang bisa berhubungan yang berjalan terus kira-kira ada enggak cara supaya makin jadi memang tidak kenapa-kenapa tapi kalau tahu cara itu harus diproteksi di sehingga kalau di tekan tombol resepnya itu tidak bisa terikat bagaimana cara kalau memang kita benar-benar butuh riset kalau seluruhnya hengit jadi caranya adalah dengan Oh install ulang ya di format jadi memang di format ulang tidak hanya jadi termasuk backup yang tidak ada di dalam apa semua yang membuat apa namanya kalau ada masalah langkah terakhir jadi segala pun juga ya yang harus di proteksi karena itu memang di beberapa hal-hal terakhir kemudian suhu ada beberapa ruter mungkin yang agak panas mungkin nggak bisa ditaruh di outdoor jadi memang powernya juga kita menghidupkan puternya dengan poe yang ada jadi dari beberapa tadi bagaimanapun juga kita sampai tadi aplikasi-aplikasi pakai oleh orang yang tidak terima kasih 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 sinyal terima kasih 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 secara terima kasih 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 orang beda-beda apa kalau terlalu lihat tuan-teman agak masyarakat jangan sabung jangan sabung jangan sabung kalau kita cengajar nah kalau kalau sudah ambang Hai 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 Terima kasih. 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 sesuai dengan isp nya ya masuk lagi ke windbox ini juga sudah jalan disini trafiknya kemudian kita atur konfigurasi hotspotnya masuk ke IP kemudian ke hotspot masuk ke IP hotspot disini di server di bagian server ini teman-teman silahkan klik tombol hotspot setup jangan klik yang tambah tapi kliknya tombol yang hotspot setup yang ini klik kemudian hotspot interfacenya pilih header 3 yang untuk hotspot sesuai di awal lagi ya kemudian di next local address of networknya juga sesuai IP yang sudah ditentukan di awal security networknya dicetak next lagi nah ini adalah alokasi alamat IP untuk klien sponsor untuk saran saja disini jangan di curit ini adalah kemudian hotspot interfacenya pilih banyak-banyak dan terima kasih Terima kasih telah menonton